Nah ini guys, Yirga Chef Wild Flower Setelah kemarin unboxing Saya pun juga penasaran jadinya Rasa kopi dengan aroma yang floral Nah untuk kopi kali ini Aku mau pakai kopi sebanyak 10 gram Untuk airnya nanti 150 gram Jadi berbandingan 1 banding 15 Langkah awal Kita coba cium bau Atau aroma kopi setelah digiling Untuk perbandingan Dengan aroma kopi setelah kita tuangkan air panasnya Kita tuang sampai dengan 150 gram Nah setelah 4 menit Kita pecahkan keraknya yang di atas ini Kita buang kerak-kerak yang masih ada di atas Jadi yang perlu kita ketahui Hirup aroma kopi setelah digiling Yang kedua Hirup aroma kopi pada saat sudah diseduh Atau dituang airnya Dan yang ketiga Hirup kembali aroma kopi pada saat pecah keraknya Kita cicipin rasanya Kita hirup Biar kena ke lidah Kemudian ke seluruh area mulut kita Sampai ke langit-langit mulut Asa yang muncul nih ya Rasa jasmine Black tea Ini Saya sendiri bukan seorang Grader ya Apa? Q Grader ya Aku memang sengaja beli kopi Dengan aroma yang floral Cicipin supaya tahu Oh seperti ini rasa kopi floral Itu penting bagi kita yang masih Amatir atau masih pemula Jadi kita harus sering mencoba Atau beli kopi rasa floral Aroma floral Atau yang kemudian fruity Kita coba terus rasanya Cicipin rasanya Sampai kita benar-benar tahu Oh seperti ini floral Oh seperti ini fruity Itu harus sering kita coba Itu penting sekali Kalau misalnya kita sebagai pemula Pengen benar-benar bisa ngerasain Nicipin Oh ini rasanya Kopi floral Suhu sudah mulai turun Aku mau nicip lagi rasanya Memang beda ketika suhu sudah mulai turun Kecap-kecap di lidah Tadi sedikit takoy Kumur-kumur gitu ya Kayak gini rasanya floral Itu kayak minum ada bau melatihnya Kalau melatihnya terasa Tapi kayak coffee blossom Magnolia flower black tea itu ya Tidak pernah nyoba Nicipi rasanya sendiri ya Tidak tahu pastinya Tapi setidaknya kita jadi tahu Oh floral seperti ini Setelah ini mau nyoba lagi yang dengan metode filter Supaya lebih mengenal Apa itu coffee dengan aroma floral Terima kasih sudah View video saya Please silahkan tinggalkan komentar kalian Di kolom komentar Kalau kalian suka bisa silahkan like Kemudian share ke media sosial yang kalian punya Oke Sekian dari saya Terima kasih Salam Kopi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih